Tari kuda lumping, tarian yang satu ini asalnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta Jatilan adalah sebutan lain dari kuda lumping dengan bantuan properti kuda yang didesain khusus Kemudian sekelompok penari akan menari dan ini menjadi sekirikas tari kuda lumping Nama yang dimiliki tarian ini berbeda di setiap daerahnya Contohnya, kuda lumping di Jawa Barat, jatilan Amangkubono di Jawa Tengah dan Yogyakarta Jaram Kempang di Surabaya, jaran Amsang yang di Bali, jaran Ambunto di Banyuwangi Sampai jaranan Turong Gojakso di Tenggalek Kuda lumping yang juga kerap disebut jatilan atau juran kempang oleh masyarakat Jawa Dan merupakan tari tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit Yang tengah menunggang kuda Tari kuda lumping berasal dari Ponorogo Tarian ini menggunakan bambu atau bahan lainnya yang dipotong dan dianyam menyerupai bentuk kuda Ditambah hiasan rambut tiruan dari tali plastik yang digulung atau dikepang atau sejenisnya Cat atau klaim beraneka warna akan menghiasi anyaman kuda ini Kuda lumping sebagai jaran kempang sendiri merupakan bagian dari pegelaran tari reok Meski berasal dari Jawa tetapi tarian ini juga diwariskan oleh orang Jawa yang menetap di Sumatera Utara dan beberapa daerah lainnya seperti daerah Lampung yang sekarang kita saksikan Berikut wancara kontributor Lugas TV Terima kasih Di sini ada hiburan rakyat yang dikenal dengan kuda lumping Apa sih kuda lumping? Budaya Jawa yang ada di Tanah Sumaterai Supaya nggak penasaran Langsung saja Kita temui siapa pemimpin Kesenian kuda lumping ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Dengan Pak siapa nih? Pak Penggir Pak Penggir Penggir itu belakang tepi ya? Ya Ini Pak Penggir Bukan Pak Tengah Bukan Pak Penggir Kenalkan saya Pak Branton Ya ya Dari Banten Ya Dugas TV Banten Ya 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 Ini kebetulan lagi meluncur ke Kampung Ya ya Kampung apa Pak Jareso Pak Jareso Pak Penggir Ya Bisa dikenalkan ke sahabat tugas TV Ini apa sih budaya apa ini? Budaya Kuda Kepang atau Kuda Lumping? Kuda Kepang atau Kuda Lumping? Ya Pak Penggir sebagai apa? Pimpinan Pimpinannya? Pak Penggir Kuda Lumping ini kan budaya Jawa Ya Kenapa ada di Lampung? Ya Ngikut-ngikut budaya Jawa lah Supaya bisa perkembang Bisa jelas tarikan Di Lampung ini Untuk muri-muri kebudayaan Nasional Jawa Berarti Pak Penggir orang Jawa? Orang Jawa Bukan orang Lampung? Bukan orang Jawa Gimana pun Anda berada Akhirnya Pak Belangkong Dapat izin masuk ke rumah Yang punya hajat Siapakah dia? Kenapa di era begini Masih juga Nanggap guna Lumping? Biar nggak penasaran Bantu kita coba-caya Selamat menikmati Dengan Bapak Nama Bapak Martiono Bapak Martiono Bapak Nama Jawa Bapak Sinikon Yang punya adatnya Bapak Bapak Martiono Kalau boleh Di era Sekarang Masih juga Agap ada Tudah Rumpi Bisa jelaskan Kesamatan Jadi gini ya Tudah Rumpi itu Itu ya Sebenarnya Tudah murah Tudah murah Tudah murah рен Tudah yang ngelaran Ya Tudah yang kenarang Tudah kenglar Tidak kau Tidak keliru Tidak lerting menghidup-hidupkan budaya di tanah Lampung tapi sepertinya budaya Jawa ini kita hidup di Lampung artinya Lampung sangat membuka pintu dengan budaya lainnya dengan kategorikanya jadi harganya memang murah sudah berbeda sudah berbunyi sudah berbeda sudah berbeda itu adalah apa? Sunatan Sunatan siapa? Tujuan tanah? Tujuh Pak 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 Terima kasih Tarian kuda lumping cuma menyuguhkan adegan prajurit berkuda, namun terdapat beberapa penampilan kuda lumping yang menampilkan atraksi, kekebalan, kesurupan, sampai kekuatan magis. Misalnya atraksi kekebalan tubuh terhadap kecut dan memakan beli. Kuda lumping sebagai jarang kepang sendiri merupakan bagian dari pegeran tari reok meski berasal dari Jawa, tetapi tarian ini juga diwariskan oleh orang Jawa yang menetap di Sumatera Utara dan beberapa daerah lainnya. Di luar Indonesia seperti Suriname, Malaysia, Hongkong, Jepang, sampai Amerika. Piring Sewolampung, Kutri Putar Lugasipi, Endro melaporkan.